Halo semuanya selamat datang di mabar makan bareng kali ini kita makan nih apa kira-kira ini makanannya ada nasinya ada lemaknya ini namanya nasi jagal nasi jagal itu saya pesan tadi di online itu nasi saya pesan juga mohon maaf teman-teman saya pesan telur asin karena saya pikir kalian tidak suka karena pasti kalian tahu sama telur asin karena ih dia bertanto hahaha ha 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 hahaha ya tapi saya mau makan telur asin kalau mau bilang karena nah kita mau mencoba ini apakah sebenarnya sama di daging-daging Pak Buntingang atau beda karena tadi di gambarnya guys itu dia ada kayak kuahnya kecap cuman disini saya lihat agak kering jadi agak sepi agak sepi jadi mungkin kita coba saja tapi sambil kita makan guys sambil mabar ini ya supaya seru supaya seru kira-kira apa sih apa sih supaya menantang supaya orang tertarik untuk menonton orang makan Iya apa ya apa sih ini kita makan tapi sambil gue lu gue lu gue eh itu gampang banget buat lu buat lu tapi kan belum tentu buat gua iya lu kan udah bisa kalau cuma kalau nanti keserimpet eh ya udah berarti kita eh eh langsung aja kenapa agak ini apa begitulah kalau orang Pekasar kita harus berlogat ya kan tapi tidak apa-apa kita mencoba karena kita di Jakarta ini di perantauan harus paham lah soal logat juga betul betul minimal karena karena kan penduduknya rata-rata kan orang 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 apa asalnya orang Jakarta Jakarta dia toh dia toh kenapa selalu kau menyebut kenapa kenapa selalu yang disana bisa bu ah disain kalau saya sudah dikodongnya maksudnya tidak ada tuh dia filter adunya tidak ya di selalu dari pada pendiam pendiam itu pendiam nggak iya kan kau tahu sendiri kawan oke guys mari kita mulai sekarang kita logat nih ya oke mulai hitung dulu ya tiga terakhir dulu yaudah kalau lu lapar mau langsung makan aja ini apa sih ini tadi kan gue udah jelasin kalau ini tuh nasi jagal wah nasi jagal itu asalnya dari mana sih kalau boleh tahu kalau nasi jagal tuh gua belum search lagi gua gua belum search lagi gua gua search tuh apa deh coba deh lu googling dari mana sih asalnya nasi jagal coba deh lu gue nih nyuruh lu coba deh lu googling deh kayaknya lu nya kebanyakan deh dia kan namanya kita usaha ya gimana sih lebucu lebucu eh bucubudeng enggak 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 kita kan gue-gue aja kalau itu udah masuk ke ini masuk ke ini ya betawi dicobain dicobain aja nih gua sendok ya lu sendok aja ke lu punya mulut gimana rasanya rasanya tuh kayak kalau kita ini ke acara apa sih namanya acara ini acara kondangan kondangan saya tahu gua tahu apa yang dikepalanya dia tadi kalau bilang saya tahu tadi kalau bilang saya tahu kan kita sudah bilang kita pakai gue-gue gitu eh eh guys gue cobain dulu ya guys enak loh ini enak loh enak banget tapi ini daging kan guys rasanya itu rekomendasi banget sih rekomen ahh 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 balumpi hishi hahahaha dia bilang balumpi hahaha hahaha guys Kali udah dua melanggar peraturan disini guys gue gak bisa nih begini ga yg ya gapapa lu gimana lu lah aja kali ini kan gampang banget betul gua gak biasa nih guys gua gak biasa nih nah itu kan udah biasa lu nih bro kenapa men? bro lu harus biasa bro tapi gua sih sebenernya ga ini ga terlalu doyan daging doyan nya apa tuh? ikan ikan oh lu doyan ikan aku kira lu doyan ini goyan itu goyan guys kalo boleh tau sih dombre oke guys kita buka ya telur asin nya gua biasanya kalo mau buka telur asin tuh dia dipake sendok gitu terus gua tekan di daerah tenanya gitu di daerah tenanya gitu kayak gini nih guys nah ini telur asin nya guys sangat dia ini telur asin keren banget sih itu telur asin kalo lu mau telur ga apa-apa ga apa-apa ga apa-apa enggak 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 gua tadi salah gua bilang ya ambil aja maaf 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 ya ini kita cobain pake telur asin ya guys karena menurut gua sih kalo memang kita mau makan tuh pake telur asin tuh membangkitkan selera gimana gitu guys literally tuh kayak gimana ya kayak lu nyobain ngelompok gitu jujur lu sih memang recommended banget ini tuh ini tuh gila jadi ngasih jagal dari mana ngasih jagal tuh dari coba deh bacain ininya apa sejarahnya gua bacain dulu ya buat temen-temen di rumah nih atau di studio maupun dimanapun ter-educate kaget gua agak kaget agak kaget lu kenapa kaget enggak maksudnya gua lagi nelen eh hampir ke kalon lu hampir ke kalon lu hampir ke leher ya lu hampir ke leher ya gua hampir ke leher gitu lu hampir ke leher hampir ke leher gua ngambil air dulu ya iya iya itu kan gelas betul eh lu punya gelas di belakang nggak kalo nggak punya lu 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 guys ini enak banget sumpah dari aromanya sih memang menunjukkan kalo ini tuh daging daging iya nah ketika kita gigit hmm gitu rasa burukah hehehe songglo ngomong hahaha 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 aduh aduh dagingnya enak karena nggak terlalu keras nggak terlalu lembek juga pas asinnya juga pas bungkunya sih menurut gua ee lebih hahaha 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 di kepalanya tuh udah kosong gitu jadi tinggal tangannya aja digoyarin hahaha 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 dia tuh mau menggambarkan apa yang ada di kepalanya tapi nggak ada ini aja hahaha 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 enak sih ini buat temen-temen yang kos miskin ini recommended banget guys buat kalian ee beli ini satu minggu nggak makan lagi kenyang ini asal-muasal nama nasi jagal cukup unik karena kan jagal itu artinya agak seram di jagal oh gitu iya gitu jagal itu ke penggal kan di pemenggal kan iya kayaknya hmmm kalau orang makasar bilang apa nih pengelongan oh pengelongan iya 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 kan oh di sumbleh iya 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 nah kenapa namanya nasi jagal karena karena makanan ini pertama dijajakan di daerah sekitar rumah potong hewan milik pemerintah kota tengerang oh iya iya info yang didapat awalnya para penjual nasi jagal ini orang madura oke mereka tinggal di daerah sekitar tengerang dan mengolah daging sapi bagian yang empuk seperti daging kepala gaji 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 apa gaji gaji mungkin ketika dia kerja dikasih uang iya wemer iya ataupun jeruan yang diambil dari penjagalan tipi-tipi lemak kemudian dimasak dengan bumbu kecap nah itu oh itu berarti harusnya ada bumbu kecapnya nih iya sebenernya tadi ada sedikit cuman gue liat tuh kok ini sesuai gambarnya karena di gambarnya tuh bagus banget kuahnya ditembang guys gua liat nih gua juga liat tadi gua juga liat tadi lu liat segede gaban gitu segede gaban lu liatnya segede gaban itu sih oh iya berarti ini kalau gue boleh kalau gue boleh pulang ya kalau gue boleh pulang susah bener kalau gue boleh usul ya gak boleh asal karena kalau usul kalau asal gak boleh usul ya kalau usul kalau usul gak boleh asal nah tapi menurut gue sih perpadu lain bumbunya dagingnya tuh enak banget guys iya karena kan kalau misalkan kita ke penyorian kalau misalkan kita lagi ke kondangan iya kondangan tuh kondangan tuh kadang agak keras ada ini nah ini pas nih nasi jagal ini dan potongan-potongannya juga menurut gue enggak gede-gede gitu ya enggak gede-gede gitu gicu-gicu jadi ketika kita cinggit tuh di mulut tuh kayak hmm gitu kayak kayak ngapas tuh ke di sini ya gitu jangan lu gitu ya berkode-kode berkode-kode gua tuh tadi kayak gini gua mau bilang ini apa apa lauk sama nah lainnya tuh balance gitu oh balance begini hahahha goyang dan parit begini balance ini hmm enak sih nih guys cobain nih kalau kalian punya recommended jualan nasi jagal boleh di comment di di youtube-nya mas panji aja ya hahaha coba di sini hmm komen di sini aja nih bang gua punya recommended nih nasi jagal nih beli di sini aja enak bumbu kecapnya lebih terasa oke oke ya guys tapi gua belum pernah lihat nih yang begini di di kampung kita hahahha 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 iya kan masih jagal iya betul gak ada belum ada dari mungkin penjual-penjual kalian bisa kesana iya atau kitanya aja yang kurang bergaul siapa tau mungkin di pasti di komen nanti ada iya ada kok bang disini kok kayak sempol kan kemarin ada yang komen juga iya eh bang ada udah ada kok sempol di makasar jadinya mungkin kitanya aja gak update gitu ini dagingnya enak sih karena kalau yang saya ini kebanyakan hatinya gitu iya emang kayaknya emang di fokusin disitu sih oh di apa kayak pipi sama daging-daging yang tadi daging-daging gitu hmm jadi dia gak ngambil daging-daging kerasnya gitu tapi Aldi kayaknya gak terlalu makan dagingnya ya gua gak doyan sih wah parah sih gua gak doyan wah gua gak doyan sih kalo terlalu asin lu doyan gak enggak enggak juga oh berarti jadi Aldi ini kita bisa simpulkan kalau dia itu lebih lebih terliti soal makanan enggak terliti sih tapi kenapa bau oh lu gak terlalu ini daging ya iya berarti lu lu gak makan coto makan karena bau coto kan kurang bau dagingnya oh kuahnya oh gitu jadi kalau lu jadi gua bisa tuh makan coto tambah daging sama ketupatuan oh kuahnya aja iya oh gitu berarti lifestyle lu healthy banget ya healthy hmm gimana ya gimana ya gimana ya jawabnya lu sama sekali gak makan daging dari usia berapa Aldi dari usia dari dari gua kecil sih kayaknya oh emang agak kurang doyan kurang doyan atau kalo eh kalo lu habis makan gitu eh ini belakang lu kayak oh itu kolesterol mas hehehe ini kan banyakan ininya nih lemak iya jerawan nah itu dicotoh pun lu gak terlalu pasangnya gua gak makan gitu gua cuma pesen daging to daging to oh tapi lu pernah nyobain gak enggak enggak sih oh cobain deh gilas ini ini coba dikit deh karena gua tuh menurut gua ya iya ini tuh memang baunya memang keliatan daging banget iya tapi ketika kita gigit iya 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 daging daging tapi ada bumbung yang khas iya nah ini kan teksturnya kalo digigit beda kan sama daging iya kan iya iya agak aneh iya iya agak lain agak beda sama daging daging biasa kalo daging gini tuh kalo lu masukin di mulut terus lu gigit itu rasanya tuh melted banget tem jadi betam pak ya gila gila gua kira lu cuma konten dia jadis tau gede gua pantas dari tadi dia nanyain kapan hujan berhenti kapan hujan berhenti udah mongan dia malah iya bucup nah tapi lu alde tuh berarti gak makan daging diumur mungkin masih anak kecil ya lu ada trauma atau lu pernah di Pernah diseruduk sapi Dia pernah disepol sapi Oh, kontesan Tidak Enggak Apa lo orang yang dia? Emang enggak sapi Orang Spanyol kan dia enggak takut sama sapi Takutnya sama apa? Sekarang kan ada Mante 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 Oh bukan sapi Ayas aja nih Kalau sapi Goblok Dia bukan goblok, dia lebih tol Apa gimana ya? Kan ada tanduknya juga Kan ada tanduknya juga Kambing juga ada tanduknya nih Balangan juga ada tanduknya Tapi Gue ini sih Sapi sama kerbau Bunyinya sama Enggak 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 salah sama suaranya Bunyinya enggak Itu kan bukan poinnya Cica sama tokek kan beda Cica sama tokek Karena bunyinya beda Satu tokek satu cica Iya tapi posturnya juga beda Kalau banteng dan sapi Banteng itu lebih besar Ini yang kekal Lebih kekadannya Iya Kalau sapi apanya? Pantap putihnya Yang diberakin Yang diberakin Tapi kau tahu enggak Apa sapi Kalau dia lagi Puk, dia enggak jongkok Enggak jongkok dia Karena pantannya putih Takut kotor kan Gitu aja sih guys Kalau ini Gila enak Jadi Sapi-sapi cowok itu Enggak bisa keren ya Kok gitu? Jadi misalnya Sapi keren nih Sapi keren warna hitam Gantan Agak besar badannya Dibanding yang lain Tapi Besar-besar gitu Pantetnya putih Kayaknya ada Enggak jadi keren deh gue Tapi kan pantet putih Lebih bagus dari pantat hitam Iya enak Enak Tapi kan 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 Enak 13 ribu guys 13 ribu Lu udah bisa nambahin Nambahin Tapi kalau saya 13 ribu sih Pilihannya beli-beli ini Rendang Masih padang Oh iya Boleh juga Sama gak harganya? Enggak sih Beda ya Beda ya harganya Ada yang 10 ribu juga Iya Tapi dia pake apa Kalau 10 ribu? Nasi sama Ini keresahan Sama cemoh Mau makan 10 ribu Tentang siapa tuh Tentang siapa tuh Marcel Dia minum guys Kita dead air Bicara dong Mereka minum Gue kan lagi ngemaratain lu minum Bicara aja Ini gue minum dulu ya Lu ngomong dulu Berdua Gila nih Gila nih Lu kok Ngabisin sih Tambain Gila sih Itu tuh Gue nyobain rasa Yang di Ini lu ya Gimana sih rasanya Enak Dia mah doyan Iya Dia doain banget nih Ini bocah 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 Gimana rasanya Bocah Rasa apa sih? Rasanya tuh kayak Ingin memilih ya Tentang Gak bocah Manyos Itu Manyos Udah enak sih Masih ini Masih apa Punya Punya siaran-siaran Makanan-makannya Acara Udah enggak Sekarang ya Apa kesibukannya kan? Udah siaran-siaran Sekarang kesibukannya apa sih? Lu makan ya ini? Pak Manyos itu ya? Serius? Kesebukannya apa Pak Manyos ini? Aku mau tiramnya Oh NPC Oh iya Manyos ini Pak Bondan Pak Bondan Pak Bondan Oh dia ya Namaku yang Bondan Ya sudah Yang main bus kan? Penyak Beda itu kawan Si Lumba-lumba makan dulu Itu Si Lumba-lumba Si Lumba-lumba 5 Mending 5 ke 10 Mending 5 ke 10 Lah Kalau menurut gue sih Larboca apa ya? Nilainya sih gue suka sih Karena gue paling suka Kalau gue ke tempat cotol Gue pemesan pasti lemak Lemaat 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 Jauhnya Tare Taya ayong Jadi nilai gue 8,5 sih 8,5 Ya karena di atasnya masih ada Makan topornya gue Apa tuh? Ini Baru kok Kalau gue sih Dari dagingnya Itu dia Sembilan Oh iya Daging sembilan Secara keseluruhan Secara keseluruhan Karena kan gue suka banget tekstur dagingnya Tadi makanya sembilan Tapi keseluruhan untuk Bumbu-bumbunya mungkin ya Ada referensi bumbu lain kan Jadi mungkin juga dia sembilan Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih Ngomong apa sih Mas Ngomong apa Gitu lah guys Terima kasih banyak udah nonton Komen lagi Kalau misalkan mau kita review makanan apa Makanan apa Mungkin makanan Has daerah kalian yang recommended Kita boleh coba ini Ketoprak Ketoprak Humor Ketoprak Humor Ketoprak Ketoprak Humor Ada ya Ketoprak aja Ketoprak Humor itu acara Siaran Siaran Boleh tuh Kita komen aja Kalau misalkan Mau makan apa lagi Kita Kita Usahakan Usahakan Iya usahakan Dan Ya mungkin kita akan hindari daging Karena Aldi ternyata gak terlalu Ya gak apa-apa dong Engga Gak apa-apa Terus biasa nyobain juga Tapi ini gak lu cobain Gimana Tapi kan dihabisin sama si Tadi Kriyoli Ya Gimana sih Oke deh guys Thank you ya Semuanya Jangan lupa subscribe Like and share Dan juga kalau mau gabung nanti Silahkan Dan Sehat selalu Indonesia I'll miss ya Mimimimimis Oh my god I'll miss ya I'm Mimimimisa